Event Siak Serindit Botres yang berlangsung sejak tanggal 28 Agustus resmi ditutup penyelenggaraannya pada Sabtu 31 Agustus 2024. Penutupan berlangsung di lapangan Siak bermadah. Sebanyak 27 tim dayung lokal dan luar dari Riau ikut berlaga dalam event ini. 28 boot tenan bazar UMKM kuliner dan produk ekraf lainnya juga ikut menyemarakkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tekad Perbatas Setia Dewa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Siak Serindit Botres tahun ini. Diharapkan event ini dapat diagendakan secara rutin setiap tahun menjadi ajang promosi wisata sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan melalui bazar UMKM dan ekonomi kreatif lainnya meningkatkan perekonomian lokal masyarakat. Kami dari Panditia mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang terlibat baik dari PB Posti Pusat yang telah mendukung acara ini semua hubungan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres ini yang mendukung penuh acara ini dari di lapangan, dari pola air sampai juga baik di sungai mumpung darat. Pak Kapolres Alhamdulillah boleh lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat di sini. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar, sukses. Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi secara resmi menutup langsung pelaksanaan Siak Serindit Botres tahun 2024. Beliau merasa senang karena event ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Para atlet dayung juga dapat menjadikan event ini sebagai latihan awal pemanasan menghadapi PON dan PORPROF Riau 2026 mendatang. Kapolres Siak juga menyebut tim dayung Polres Siak dapat masuk dalam lima besar urutan tahun ini dalam Siak Serindit Botres. Merupakan bentuk partisipasi keikut sertaan pada Siak Serindit Botres tahun 2024. Alhamdulillah pada kegiatan ini terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata dan tim yang sudah menyelenggarakan acara tahunan yang sangat luar biasa. Ini juga diiringi dengan pasar ekonomi kreatif. Ini juga sesuatu yang luar biasa dan saya melihat antusias masyarakat yang hadir pada hari ini. Ini mungkin semakin sore, semakin malam, semakin rame. Jadi kegiatan ini disamping untuk pertandingan perlombaan juga ikut menaikkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak. Semoga acara ini semakin ke depan semakin ramai, kemudian semakin diminati oleh tingkat internasional maupun nasional. Dengan adanya pertandingan ini yang sifatnya nasional karena yang dari luar tidak hadir. Ini sangat memberikan apresiasi kepada kami terutama tim dari Koresiak. Insya Allah nanti ke depan kita akan tingkatkan lagi. Tim Liputan mengabarkan